selamat menikmati oke sebelum kita mulai alangkah baiknya like dan subscribe channel ini serta share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang khususnya para teman-teman yang masih di jenjang SMK selanjutnya bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu sebuah file ISO Kali Linux kali ini saya menggunakan Kali Linux versi yang 2021 dan juga sebuah aplikasi yang bernama Rupus dimana aplikasi Rupus ini kita gunakan untuk membuat Plastis menjadi botable langkah selanjutnya kalian siapkan Plastis dan masukkan Plastis ini ke dalam laptop atau PC teman-teman nah setelah teman-teman memasukkan Plastis kalian langkah selanjutnya kita buka aplikasi Rupusnya dengan cara klik dua kali kemudian pilih Yes selanjutnya kita ke bagian menu Select nah disini kita akan memilih file ISO yang bakalan kita buat dalam kasus ini kita akan memilih Kali Linux karena yang kita modul buatkan itu Windows dan Kali Linux kita pilih Kali Linux kemudian Open nah di menu partition ini ada dua pilihan ada MBR atau GPT biasanya untuk laptop atau PC lama menggunakan MBR kemudian untuk yang generasi kebaru terbaru menggunakan GPT untuk lebih pastinya cara melihatnya yaitu dengan arahkan kursor kalian ke logo Windows kemudian klik kanan kemudian kita pilih Disk Management nah di Disk Management ini kita pilih yang Disk 0 kemudian klik kanan kemudian pilih yang Properties selanjutnya kita ke Volume nah disini ini kelihatan kelihatan format harddisk kita itu memakai GPT atau MBR pada kasus ini laptop saya memakai GPT jadi di rupusnya kita pilih yang GPT selanjutnya kita ke Per System disini dari default default kita ubah ke NTPs habis itu start nah disini teman-teman harus perhatikan untuk ke Kali Linux kita pilih yang di bawah kemudian ok nah disini ada peringatan pastikan teman-teman itu sudah membackup semua data di PSD karena PSD-nya akan di format kalau sudah kita klik ok nah sembari menunggu rupusnya berjalan kita kembali ke disk management disini kita akan membuat partisi untuk Kali Linux-nya nah disini karena belum ada partisi yang kosong saya akan mengambil partisi dari data umum sebelum teman-teman langsung memilih kalian lihat dulu dengan cara masuk ke explorer kemudian pilih disk PC nah kalian teman-teman pilih mana yang banyak kosongnya yang masih banyak free-nya karena saya yang banyak yang kosong itu di data umum saya akan ambil 98GB di data umum caranya klik di data umum kemudian pilih klik kanan kemudian pilih sharing volume selanjutnya kalian tentukan berapa giga yang kalian bakalan buat disini saya akan membuat 98 kemudian klik ok tunggu sebentar nah sudah selesai ya untuk membuat partisinya kita close aja kita akan menunggu rupusnya nah sembari menunggu rupus itu juga nanti setelah rupus ini jadi kita akan masuk ke bios cara masuk ke bios setiap laptop atau PC itu berbeda-beda nah teman-teman searching aja di google misalnya saya tuh mau pakai laptop lenopo teman-teman cari aja cara masuk bios laptop lenopo kita tunggu rupusnya sampai selesai ya teman-teman pastikan tidak ada setelah setelah seperti ini teman-teman boleh keluar dari aplikasi rupusnya ini menandakan kita sudah selesai dalam membuat bot table-nya kita klik close selanjutnya kita masuk ke menu bios nah untuk masuk ke mode bios kita restart dulu komputer atau PC teman-teman kita klik restart nah kita tunggu sebentar nanti kalau setelah logonya muncul teman-teman langsung klik tombol untuk masuk bios ya karena saya pakai laptop lenopo cara masuk biosnya dengan menekan tombol F2 nah disini sudah masuk ke biosnya pada pengaturan bios ini kita akan men-setting place disknya menjadi tempat boot dari laptop kita caranya kita geser ke menu boot kemudian pastikan juga disini boot mode-nya legacy ya teman-teman legacy support karena ada juga kadang itu terjadi dia tuh instalasinya error karena bukan legacy support nah disini USB saya sudah di paling atas kalau punya teman-teman belum di paling atas misalnya misalnya kayak gini teman-teman bisa menekan F6 atau dengan cara membaca keterangan yang ada di layar monitor teman-teman kita tekan F6 pastikan USB nya udah yang paling tinggi nah setelah itu kita tekan F10 untuk menyimpan konfigurasi kita kita tekan yes kita tunggu sebentar nah disini kita akan memilih antara kita menggunakan graphic install atau install sama saja ya kita disini menggunakan graphic install aja biar kita bisa menggunakan kursor ya teman-teman kita klik enter nah disini kita akan disuruh untuk memilih bahasa nah teman-teman bisa menggunakan bahasa inggris atau bahasa indonesia juga udah tersedia kita pilih yang inggris aja kemudian kita pilih continue atau enter nah setelah pilih bahasa kita akan memilih tempat lokasi kita ya untuk mendapatkan lokasi indonesia kita pilih yang author kemudian kita enter kemudian kita pilih yang asia selanjutnya kita pilih yang indonesia kita di bagian sini kita enter saja saya saranin untuk kalian yang gak mempunyai WP kalian berikan no support ke laptopnya untuk mengatur networknya disini saya akan memakai WP SMK kebetulan saya masih di sekolah kita enter disini kita pilih keamanan yang dipakai nah disini kita diminta untuk memasukkan password dari WP nya kita masukkan kita enter kita tunggu sebentar nah disini kita akan disuruh untuk membuat hostname disini saya akan membuat hostname cyber saja kemudian kita next domainnya kalau teman-teman punya domain bisa dimasukkan karena saya belum punya domain kita langsung kita lewati saja nah disini kita diminta lagi untuk memasukkan fullname saya saranin untuk nama dan sebagainya dibikin sama aja ya biar gak bikin pusing kita next disini juga next nah disini kita diminta untuk memasukkan password passwordnya bebas setelah memasukkan password kita klik enter nah disini kita pilih yang Bali Nusa Tenggara ya selanjutnya disini kita akan membuat partisi pada pada kasus ini saya akan membuat partisinya manual ya untuk menjaga-jaga biar data di windows kita tuh gak hilang kita klik yang manual klik enter nah kita cari yang pre-paste pre-paste yang udah kita bikin tadi tadi kita bikin 98 giga disini kedeteknya 100 giga nah kita klik enter saja disini kita enter lagi yang pertama kita bikin itu swap area swap area itu misalkan laptop teman-teman RAM nya 4 giga kita bikin 8 giga kecuali kalau RAM teman-teman tuh sudah 16 ke atas bisa swap area nya dikit karena laptop saya 8 giga RAM nya kita bikin 16 artinya kali 2 ya teman-teman kita langsung enter saja kita pilih yang N kita taruh di bawah di user asnya kita klik kemudian kita ganti ke swap area kita klik enter kemudian kita pilih yang down setting selanjutnya kita pilih yang prepase lagi kita enter kita enter lagi disini kita pilih kita buat 1 giga nah dimana 1 giga ini akan berfungsi sebagai bot atau group kita nanti kita klik enter kita taruh di atas disini gak diubah ya teman-teman kita mengubahnya di amount point kita enter saja kemudian kita pilih yang bot kita enter lagi kemudian kita pilih yang down setting kita enter nah setelah ini kita pre yang prepase lagi kita klik enter kita langsung enter saja disini kasusnya kita cuman membuat data C ya teman-temannya atau data root data sistemnya saja tanpa membuat data B atau partisi B kita klik yang finish kita enter kita pilih yang yes nah pada pilihan ini teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan dikalin linux disini saya akan mencetang semuanya karena kita akan mencoba semua fitur yang ada dikalin linux ini kemudian kita pilih enter cara mencetang dengan klik spasi teman-teman nah disini kita ditampilkan lagi pilihan disesuaikan saja dengan grafis yang teman-teman punya kita langsung enter saja disini akan makan waktu yang cukup lama teman-teman saya saranin teman-teman menyiapkan kopi atau teh atau jajanan sambil menunggu prosesnya selesai nah disini terlihat instalasinya sudah selesai ya teman-teman disini kita klik enter saja kemudian laptop kita bakalan reboot kita tunggu saja nah disini kita lagi berada di grup di grup antara windows dan kali linux disini kita akan masuk ke linux ya kita pilih yang kali linux kemudian kita enter disini sudah masuk ke kali linux nya kita tekan spasi aja kemudian kita masukkan password yang udah kita bikin nah beginilah tampilan kali linux teman-teman disini banyak aplikasi tools tool hacking teman-teman yang bisa gunakan semuanya nah begitulah cara dual code antara windows dan kali linux cukup simple ya teman-teman jangan lupa kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti atau yang belum dipahami dalam dual code ini teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya tetap stay di channel ini karena di channel ini kita akan membahas berbagai informasi tentunya bukan saya seorang saja tetapi dengan guru maupun teman-teman TKJ lainnya sekian dari saya salam salam teman-teman jangan lupa dukung channel youtube TKJ SMK Negeri Satu dong kita wujudkan generasi yang siap santun mandiri meri SMK Misa SMK Misa TKJ Mugen Bagaimana Men . . Misa . .